Penyisiran darat masih terus dilakukan dalam upaya pencarian dan evakuasi korban jatuhnya Lion Air. Meskipun beberapa kekuatan saat telah ditarik, tim Basarnas masih melakukan upaya tersebut hingga ada instruksi lebih lanjut dari Basarnas Pusat. Di hari ke-9, penyisiran oleh tim Basarnas difokuskan di daratan bagian barat pantai Tanjung Pakis. Sebanyak 5 perahu karet diterjunkan untuk melakukan pencarian korban dan juga properti pesawat yang terbawa oleh arus air laut. Penyisiran darat dilakukan pasca 2 hari yang lalu ditemukan 29 kantong jenazah berisikan korban dan puing bagian pesawat. Kondisi bagian barat Tanjung Pakis yang merupakan kawasan hutan mangrove dengan sedimen lumpur yang cukup dalam menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim SAR. Selain itu, kondisi posko Tanjung Pakis kini mulai sepi. Beberapa kekuatan SAR telah ditarik oleh instansi terkait, namun tim Basarnas akan terus melakukan upaya pencarian hingga ada instruksi selanjutnya dari Basarnas Pusat. Memang sejak hari kemarin, kami di hari ketujuh sesuai dengan SOP, Kepala Basarnas Muhammad Syawgi sudah menginstruskan untuk diperpanjang hingga 3 hari, hingga besok hari Rabu, tetapi terkait dengan... ... ... ...